Hai guys terima kasih sudah klik video ini ya dan di video kali ini Mari kita hitung berapa sih jumlah Primo games yang kira-kira bisa kita dapatkan di version 2.8 Nah jadi bagi kalian yang mau nge-pull karakter-karakter iran di 2.8 pastikan tonton video ini sampai habis ya cuy eh mungkin juga kalian nguli di 2.8 buat karakter-karakter sumeruk ya Dori Kole Nilo dan Nantik Nari yang keluar di 3.0 nanti so kita langsung aja ya pertama di awal patch kita pasti dapat 600 Primo games dari maintenance compensation next jadi satu patch kan ada 42 hari dari daily commission kita bisa dapat 2520 Primo games dari 60 Primo kali 42 hari selanjutnya selama 42 hari tersebut kita bisa main tiga kali spiral base yang ditotal menjadi 1800 Primo games tapi ini tergantung kalian bisa nge-clear semua floor nya ya Oke selanjutnya Nah ini nih di 2.8 nanti ada banyak banget event-event gitu tapi yang menarik adalah kita akan bisa main di pulau baru gitu cuy Oke supaya videonya jelas akan gua jelasin secara perlahan aja ya untuk event pertama ada summertime Odyssey dan event pulau yang kayak gini tuh diisi dengan banyak mini-event bisa kita lihat disini tepatnya nanti akan ada lima mini-event untuk mini-event pertama surfpiercer disini kelihatan kita bisa dapat 180 Primo games mini-event kedua misty hills foggy fails mungkin disini kelihatannya cuma 90 tapi event-event kayak gini itu biasanya kedepannya bisa bisa dapat 90 lagi yang jadinya 180 Primo nah untuk tiga mini-event yang lainnya karena enggak dilihatin hadiahnya berapa jadi perkiraan gua tiga event lainnya juga akan ngasih 180 Primo games ya eits ingat ya itu perkiraan gua doang mungkin bisa lebih atau bisa kurang tapi ya mudahnya lebih sih Oke jadi itu untuk event summertime Odyssey doang ya itu kebanyakan mini-event sih akan ada empat empat event lainnya yaitu reminiscence regimen resonating visions hidden strife dan evermotion mechanical painting dan biasanya event-event kayak reminiscence regimen dan resonating vision itu masing-masing ngasih 360 Primo games tapi untuk hidden strife dan mechanical painting event gelut barbar dan event yang benar-benar beda sendiri kayak gini biasanya masing-masing ngasih 420 Primo games dan ingat di event ini kita kedatangan pulau baru yang artinya ada chest-chest juga jadi kira-kira berapa sih chest yang bisa kita dapetin Oke jadi pertama gua anggap aja kalau pulau ini sama kayak Golden Apple Archipelago ya yang di 1.6 Oke jadi di Golden Apple Archipelago kemarin player bisa dapat 138 chest dan terdiri dari 6 luxurious chest 10 precious chest 58 exquisite chest dan 64 common chest Oke jadi info kayak gini aku dapat dari website gitu ya dan setelah aku lihat di YouTube ternyata beneran kok di Golden Apple Archipelago itu chestnya ada 130 lebih kemarin yang kira-kira totalnya itu kita bisa dapat segini Hai dan uniknya beberapa luxurious di Golden Apple kemarin itu ada yang ngasih 40 Primo games tapi ada juga yang ngasih 10 doang jadi anggap aja kita rata-rata bisa dapat 20 Primo lah ya Eits tapi ingat ini Golden Apple Archipelago siapa tahu kan di event Summer Fantasia yang akan mendatang kita bisa mendapat lebih oke di 2.8 kita juga bisa main story quest Kazuha dan biasanya story quest karakter kayak gini itu ngasih 60 Primo games di 2.8 hangout event dan Hai Zou juga bisa kita mainin dan hangout event kayak gini biasanya ngasih 80 Primo games dari dapetin semua ending dan nge-claim achievement next dari tes ran tiga karakter yang ngerira nanti kita bisa dapat 60 Primo games dan di bulan Agustus kita bisa dapat lima interwine fake dari shop reset Oke selanjutnya dan biasanya ya di satu patch itu kan bisa ada dua web event gitu yang totalnya bisa kita ngasih 160 Primo games lah selanjutnya jika kita cek in Hoyolab dari awal patch kita bisa dapat 100 Primo games dan pastinya di 2.8 akan ada live stream tentang 3.0 kan dan kita bisa dapat 300 Primo dari ngeredim tiga kode tersebut Oke kalau kalian beli welkin kalian bisa dapat tambahan 3780 Primo games dan bagi kalian yang beli battle pass dan level battle pass nya sampai 50 maka kalian dapat 680 Primo games dan empat interwine fake Oke jadi untuk F2P player yang bisa nge-clear semua tadi kalian bisa dapat 8898 Primo games dan lima interwine fake itu setara dengan 60 interwine fake tapi untuk kalian yang belum bisa nge-clear abyss tentunya akan kurang ya tapi bagi player yang yang belum main abyss sama sekali kalian bisa dapat 7098 Primo games dan lima interwine fake itu setara dengan 49 puls tapi untuk player yang bisa nge-clear abyss mainan semua event tadi dan beli welkin sama battle pass kalian bisa dapat kira-kira 13358 Primo games dan 9 interwine fake dan ini setara dengan 92 puls Oke wuh capek juga gua coy tapi sebanyak itulah kira-kira Primo games yang bisa kita dapetin di 2.8 nanti dan ingat ya ini masih perhitungan gua doang dan kemungkinan kita bisa dapat lebih dari ini soya terima kasih karena sudah klik video ini ya dan jangan lupa like comment dan subscribe untuk membantu perkembangan channel gua yang masih kecil ini dan gua harap semoga kalian beruntung dalam SG10Rose kalian nanti and see you in the next video bye-bye hai 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 hai